1, 2, 3, come on Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hari dari Kabupaten Bintan Saya mau kasih sedikit sharing pengalaman Tentang saya pakai Argo Pro 254 ini ya Jadi gini, saya ini sebagai user, user pemula ya Untuk Argo Pro 254 ini Mempunyai kelebihan secara pengoperasian ya Mudah dimengerti Jadi saya cepat bisa beradaptasi untuk mengoperasikan Si merah manis ini ya Argo Pro 254 Untuk kelebihan yang kedua Spare partnya itu mudah dicari Jadi kita gak ribet-ribet lah Gak bingung untuk masalah spare partnya Untuk yang ketiga Mesinnya bandel Bahan bakarnya irip Sama satu lagi Bannya itu besar Jadi kita bisa Apa namanya? Lasa lah ya Bahasa orang sini itu lasa Pokoknya terabas aja Jadi bisa mobile banget lah Gak ada hambatan So good lah pokoknya Mantap Untuk kekurangannya sih gak banyak ya Paling posisi kirbuk rotari itu kan posisinya di tengah Jadi seumpama kita bajak Itu kan yang Ada jadi Di tengah tuh kayak ada paritnya gitu Kanan kirinya bagus Jadi di tengah tuh kayak ada paritnya Kaling itu aja Sama ini satu lagi Kalau gak salah namanya Displow ya Displow kalau gak salah sih Ini Kalau Untuk Lahan kering ini Untuk kekuatannya Agak kurang tuh Konstruksinya sih Mungkin Bisa ditambah lagi Tapi So good lah Gak masalah sih Sebenernya Paling itu aja Untuk secara keseluruhan Mantap lah So good Cos Gandos Kotok Dari saya Kalau ada Salah-salah kata Dan kurang lebihnya Mau dimaafkan Ini secara pengalaman saya aja sih Karena saya masih Pemula juga Paling itu aja Terima kasih Assalamualaikum Selamat sore Selamat menikmati